Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surybno Mari kita bersama-sama memperdalam materi pelajaran untuk kelas 6 semester 1 Kali ini akan menyampaikan pendalaman materi yaitu tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup Baiklah kita awali kegiatan pelajar-pelajar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Mari kita semak untuk pertemuan kali ini Yaitu mata pelajaran SBTP KD 3.4 dan 4.4 Tentang materi kerajinan patung Nusantara Karya seni rupa berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi dua Yaitu seni dua dimensi dan seni tiga dimensi Seni dua dimensi yaitu karya seni yang hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang Dan mempunyai dimensi panjang dan lebar Sedangkan seni tiga dimensi Yaitu karya seni yang berbentuk seperti bangunan ruang Dan memiliki volume Dimana dimensinya terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi Itulah seni yang ada dalam pembelajaran kali ini Yaitu seni tiga dimensi dan dua dimensi Contoh karya seni dua dimensi yaitu lukisan dan batik Sedangkan contoh karya seni tiga dimensi yaitu patung Nah untuk itulah Marilah kita pelajari tentang patung Yaitu kerajinan patung Nusantara Kerajinan patung Nusantara Patung adalah karya seni tiga dimensi Yang meniru bentuk manusia Hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik setertentu Salah lagi Patung adalah karya seni tiga dimensi Mengenal karya seni patung Seni patung adalah penuangan ekspresi Ide dan gagasan ke dalam karya seni Pada zaman modern Patung banyak digunakan sebagai media ekspresi Dan kegiatan spiritual atau keagamaan Perkembangan seni patung pada zaman modern Melibuti aspek teknik, bahan, dan bentuk Ini merupakan contoh gambar patung yang digunakan untuk spiritual Yaitu patung sang Buddha Fungsi patung Yang pertama Sebagai sarana ibadah untuk agama tertentu Yaitu agama Buddha dan Hindu Itu menggunakan sarana ibadah berupa patung Yaitu di candi Ada candi perambanan Candi borobudur Itu sebagai sarana ibadah untuk agama Dua Patung sebagai monumen Artinya Artinya Bahwa patung itu dibuat Untuk mengekspresikan Atau mengapresiasi Dan mengenang para jasa tokoh Serta kelompok tertentu Seperti mengenang sosok pahlawan dari suatu negara Dan memperingati peristiwa bersejarah Jadi untuk mengenang jasa pahlawan Atau peristiwa bersejarah Contoh patung Patung pahlawan Patung Tugu Muda Itu merupakan untuk Mengenang sesuatu yang bersejarah Yang ketiga Patung arsitektur Patung arsitektur Dibuat untuk menunjang Dan melengkapi Konstruksi sebuah bangunan Jadi Dibuat untuk menunjang Dan melengkapi Konstruksi sebuah bangunan Yaitu fungsinya Sebagai pelengkap konstruksi bangunan Arsitektur Yang ketiga Patung dekorasi Patung dekorasi Dibuat untuk memberikan Kesan indah Pada suatu bangunan Untuk suatu ruangan Dan juga Untuk lingkungan Eksterior Itu patung dekorasi Sebagai penghias bangunan Taman Tempat lain Yang dinikmati Keindahan bentuknya Sebagai Ekstestika Yang kelima Patung seni Atau sebut dengan Fine art Dibuat Untuk kepentingan Yang estetis Dan bisa menjadi Eksperimen Dan bentuknya Seni Tidak Terlalu Indah Itulah patung Seni Fungsinya Hanya untuk Kepentingan Estetis Atau Keindahan Itu fungsi Patung Kita lanjutkan Sampai sini Sudah jelas Kita lanjutkan Yaitu Bahan Dan Alat Pembuatan Karya Seni Patung Nusantara Dalam Proses Pembuatan Patung Dibutuhkan Beberapa Jenis Bahan Untuk Menghasilkan Sebuah patung Yang mempunyai Nilai tinggi Dan Keindahan Bahan Yang digunakan Untuk membuat patung Dapat berasal dari Bahan lunak Dan Bahan Keras Jadi Bahan Pembuatan patung Ada dua Yaitu Bahan lunak Dan Bahan Keras Apa Yang dimaksud Dengan Bahan lunak Bahan lunak Adalah Bahan Yang empuk Dan mudah Dibentuk Jadi Bahan Yang mudah Dibentuk Contoh Bahan lunak Untuk Membuat patung Yaitu Plastisin Sudah tahu Bentuk Plastisin Yang kedua Tanah Liat Lilin Sabun Dan ada lagi Pledok Ini adalah Contoh Pledok Sudah tahu Pledok Pledok itu Merupakan Bahannya Terbuat dari Campuran Terigu Dan Minyak Ya Campuran Dari Terigu Dan Minyak Tepung Terigu Ditambah Minyak Sayur Diberi Garam Dan air Serta Pewarna Kemudian Dimasak Itulah Pledok Itu contoh Dari Pledok Bahan Yang kedua Yaitu Bahan Keras Adalah Bahan Yang terbuat Dengan Sifat Bahan Itu Keras Dan Sulit Dibentuk Pembuatannya Dengan Memanfaatkan Teknik Teknik Khusus Contoh Bahan Keras Adalah Kayu Aluminium Batu Kaca Keramik Nah Itulah Bahan Bahan Keras Sekarang Kita lanjutkan Alat Yang digunakan Untuk Membuat Patung Alat Yang digunakan Untuk Membuat Patung Adalah Yang pertama Adalah Pahat Dan Palu Yang kedua Putsir Yang ketiga Alat Las Yang keempat Meja Putar Lima Tang Dan yang keenam Amplas Inilah Adalah Alat-alat Yang digunakan Untuk Membuatnya Untuk Lebih jelasnya Kita tunjukkan Barangnya Ini adalah Pahat Yang kedua Adalah Palu Pahat itu Digunakan Untuk Membuat Patung Yang berasal Dari Bahan Keras Seperti Batu Dan Kayu Pahat Berfungsi Untuk Memahat Atau Mengurangi Bahan Sehingga Membentuk Objek Yang Dienginkan Pahat Itu Terbuat Dari Besi Atau Logam Yang Tajam Dan Tersedia Dalam Berbagai Mata Pisau Adapun Palu Digunakan Untuk Memukul Pahat 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 Palu Jadi Pahat Itu Terbuat Dari Logam Yang memiliki Mata Pisau Berbagai Macam Bentuk Dan Palu Untuk Memukul Pahat Itu Barang Dan Alatnya Sekarang Yang Kedua Adalah Bucir Bucir Atau Sudip Bucir Atau Sudip Adalah Semacam Pisau Atau Alat Sudip Untuk Mengukir Bahan Lunak Jadi Tidak Usah Memerlukan Palu Menggunakan Bahan Lunak Biasanya Bucir Terbuat Dari Kayu Ataupun Mata Logam Yang Tumpul Ada Pula Sudip Atau Bucir Yang Bermatakan Kawat Untuk Memudahkan Membentukan Bahan Lunak Itulah Macam Bucir Atau Sudip Alat Yang ketiga Adalah Alat Yang ketiga Adalah Alat Las Ini Contoh Gambar Alat Las Listrik Alat Las Itu Digunakan Untuk Menggabungkan Logam Dan Merakitnya Menjadi Bentuk Tertentu Jadi Untuk Menyambung Logam Itu Alat Las Ini Gambar Meja Putar Yang Berfungsi Sebagai Tataan Untuk Membentuk Benda Meja Putar Merupakan Meja Bundar Yang Dapat Berputar Ke Segala Arah Meja Putar Berfungsi Untuk Membentuk Patung Dengan Objek Tabung Silinder Ataupun Lingkaran Meja Putar Juga Berfungsi Untuk Lebih Mudah Melihat Dan Mengontrol Bentuk Patung Dari Berbagai Arah Tanpa Harus Menggerakkan Patung Jadi Yang Diputar Hanya Mejanya Yang Berikutnya Adalah Tang Itu Berbagai Macam Bentuk Tang Tang Itu Digunakan Untuk Membuat Patung Yang Memerlukan Rangka Kawat Tang Digunakan Untuk Membengkok Ataupun Meluruskan Ataupun Memutuskan Kawat Sesuai Dengan Rancangan Yang Diinginkan Jadi Bisa Untuk Memotong Kawat Bisa Membengkokkan Ataupun Meluruskan Yang Terakhir Amplas Amplas Digunakan Untuk Menghaluskan Patung Yang Terbuat Dari Kayu Maupun Dari Besi Itu Untuk Menghaluskan Karya Senin Kalau Sudah Kering Demikian Alat Dan Bahannya Ini Kita Lajukan Contoh Contoh Patung Ada Monas Patung Selamat Datang Patung Tirgantara Patung Jindra Sutirman Patung Arjuna Wihaha Maaf Patung Arjuna Wijaya Patung Pahlawan Patung Muda Membangun Patung Pembebasan Irian Barat Patung Pangeran Tiponegoro Dan Tugu Proklamasi Nah Semua Patung Ini Yang Di Depan Tadi Sudah Dijelaskan Sesuai Dengan Fungsi Fungsinya Demikian Untuk Pembelajaran Dengan Materi Karya Seni Patung Nusantara Terima Kasih Kegiatan Pembelajaran Kali ini Telah Usai Semoga Dapat Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Dan Berguna Bagi Anak Kita Semuanya Sebelum Kita Tutup Kita Ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabila Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketam Lak Peace Ketam Kilgima Pembelajaran Ketam